Halo kak, ini kita lagi mau buat apa nih kak? Ini kita mau potong paha filet dulu bahan utamanya Jadi mau bikin adonan untuk wonton ya? Iya benar Kalau wonton indonesianya apa mbak? Pangsit isi sih mas Pangsit isi ayam ya? Isi ayam dan udang kebetulan punya kuih ini Jadi hari ini mau lihat proses pembuatannya mbak ya? Iya silahkan, mari Jadi kalau ayam yang di udangkan harus filet ya mbak? Iya, kalau aku selalu pakai filet Karena kalau filet kan nggak berserat ya Apakah ini, apakah nggak berserat ketimbang dada Jadi lebih empuk gitu ya? Lebih juicy buat isian wontonnya Kalau hari ini mau pakai berapa kilo ayam mbak? Ini sih yang mau diproduksi lagi 1 kilo 1 kilo ya? Kalau udah dibawa udah ada kayaknya 500 gram Jadi ini udang yang dipakai mbak? Iya betul ini udangnya pres Dibuang apa nih? Dibuang kulitnya aja Kepala sama kulit Jadi udang yang dipakai pres ya mbak? Badannya aja iya Jadi ini ayamnya sebelum dicoper dikasih bumbu ini mbak ya? Jadi bawang putih, jahe Udah dibarengin sama udang dan ayamnya Daun dan daun seledri ya? Seledri sama daun bawang Daun bawang ya? Iya Habis ini dicoper tinggal? Iya Ini ayamnya mau diapain mbak? Dicopar Dicopar? Iya Dan sebagainya Mbak jadi ini di depan kita ada bahannya apa aja mbak? Boleh disebutin gak dari yang disini? Boleh, boleh ada kecap asin Kecap asin yang mana? Kecap asin yang ini Terus? Minyak lijem Iya Kecap ikan Ini saus tiram Tepung tapioca Tepung maizena Telur ya? Kita pakenya putihnya aja Oh putihnya aja? Iya Kenapa tuh mbak? Karena emang pas Emang bikinnya kayak gitu? Oke Silahkan mbak Langsung dibikin mbak Iya Ini udah sesuai takarannya semua Disini kenapa gak pake penyodap mbak? Pake Ada garam sama kaldu jamur Ada garam sama kaldu jamur ya? Nah telur gimana tuh caranya? Telur Petihnya aja Jadi adonan ayamnya sekilo mbak ya? Iya Pilet paha satu kilo Jadi ini mau ditambahin penyedap ya mbak? Iya Penyedapnya tuh pake garam Sama kaldu jamur Kaldu jamur Itu aja cukup ya? Iya Garamnya setengah sendok aja Terus kaldu jamurnya Satu sendok makan Ini kaldu jamur Yang bikin enak ya mbak? Kuncinya Habis ini diapain mbak? Terakhir lada Habis ini udah diaduk aja Terus udah bisa buat adonan Nah ini langsung dicampur ya? Iya Pake tangan Biar rata mbak ya? Iya Kayak begini lama gak sih mbak? Bagaimana prosesnya? Enggak Kalau udah lancar kayak sekarang mas Setengah jam sejam juga udah jadi Udah jadi ya? Kan biasanya produksi di rumah mbak ya? Iya Cuma karena lagi jualan pinggir jalan Produksinya dadakan ya? Iya Ini jadi belajarnya dulu dari mana mbak? Trailer sendiri mas Cari resep sendiri Cari resep sendiri Sebenernya banyak di google ya? Banyak Cuma saya kreasiin Sampai menurut lidah saya pas Dan layak dijual Jadinya Berarti kan Kalau dicoba-coba ada trial errornya ya? Iya Itu udah sebanyak lima kali Lima kali Sebelum nyampe resep yang ini mbak ya? Betul Jadi kalau sebelum jualan yang pinggir jalan Ini penjualannya melalui apa mbak? Belum ada mas Ini pertama Outlet pertama Tapi alhamdulillah udah langsung Bisa buat frozennya juga Ah frozennya itu PO gitu maksudnya? Iya Biasanya tiap minggu kita open PO Oke oh Jadi ini jualan udah berapa lama mbak? Hampir dua bulan Hampir dua bulan Namanya apa mbak? Mos Wonton Mos Wonton Lokasinya ada di mana nih? Rawalumbu Jembatan 7 Tepatnya di depan Miksu Oke Depan Miksu ya Rawalumbu ya Pertama jualan itu saya buka menu seblak Iya Karena saking gak pedenya saya mau jualan wonton Setakut gak diterima orang Oh jadi nambahin menu seblak? Iya Ternyata pas jualan gak ada yang mau seblak mas Masanya wonton semua ya? Wonton semua sampe saya keteteran Akhirnya hari kedua udah gak ada seblak lagi Masya Allah Jadi awalnya gak pede mbak? Gak pede sama sekali mas Tapi alhamdulillah diterima Ini kira-kira kenapa nih Kalau Apa Wonton itu kok Masih jarang ya mbak disini ya? Emang bikinnya susah apa gimana ya mbak? Sebenernya bikinnya gampang Sangat gampang Bahannya juga semuanya gampang dicari Cuman mungkin pasarnya di Bukasi belum ada aja ya Belum ada ya? Iya Jadi kalau disini jual harga berapa mbak? 15 ribu per porsi Itu ada 4 pis 4 pisis ya? Iya Mbak ini adonannya yang udah jadi? Sudah jadi Udah siap dibikin langsung ya? Iya Oke Tandanya gimana sih kalau udah kecampur gini? Warnanya udah rata coklat Biasanya tuh pas ayamnya polos sama udang Masih agak putih, pucat Tapi kalau udah kena saus tiram Kecap asin itu warnanya jadi coklat Dan udah rata kayak gitu Oke Jadi satu kulit satu porsi gitu mbak ya? Satu pisis ya? Satu pisis Iya Ini diambil Ini ngelipat begini susah gak sih? Kalau dilihat kayaknya gampang ya? Iya Gampang kok Saya juga belajarnya dari Youtube Jadi satu porsi isinya 4 mbak ya Harganya Rp15.000 Betul Kalau yang frozen isi berapa mbak? Rp8 Rp8 Sama dengan Rp2 Harganya berapa? Rp30 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 Kulut sama sambal dan daun bawangnya Terus specialnya disini Cidawila beda ya? Iya Itu yang bikin lagi? Bikin sendiri Bikin sendiri Ini kalau di frozen Taruh di freezer Berapa lama nih mbak? Kalau kayak gini Dua minggu Dua minggu Sebaiknya ya Tapi kalau langsung dimakan Abis dari kulkas juga enak ya mbak? Iya Asal Pokoknya suhunya harus dingin ya Terus nanti tinggal dikeluarin Di semua ruang aja Itu ngasih dagingnya gak kebanyakan mbak? Emang segini ya mbak? Emang segini takarannya Udah pake sendok takar sama mbak Jadi Porsinya sama ya? Jadi sebelum buka wonton kerja apa nih mbak? Apa ibu rumah tangga? Apa kerja juga? Kerja kantoran mas di Jakarta Kerja kantoran? Iya Kenapa nih mutusin jualan wonton mbak? Karena udah mulai capek WP Bekasi Jakarta Perjalanannya itu Satu setengah sampai dua jam Itu buat berangkat kerja aja ya? Iya sekali jalan Belum pulangnya Jadi saya mutusin pas kemarin selesai kontrak Kayaknya saya usaha aja deh Terpikirlah usaha wanton Terpikirlah usaha wonton Iya Kebetulan pasarannya juga belum banyak Jadi saya berani Dulu awal-awal modal berapa nih mbak? Modal bahan bakunya aja gitu? Bahan bakunya aja Ya kebetulan baginya langsung yang ukuran besar ya mas Kayak kecap asin dan lain-lainnya Karena buat jangka panjang Mungkin kalau dihitung itu untuk pas pertama buka Udah sampai satu juta Udah sampai satu juta? Ini diapain mbak? Dimasukin? Direbus? Ya udah siap direbus Udah selesai dilipat Direbus Tinggal menunggu matern aja Kalau dinerbus segini berapa lama nih mbak? 2 sampai 3 menit aja udah selesai Boleh diunjukin satu ke atasin gitu mbak? Nah ini satu tuh ya Gede banget ya Kenyang mbak ya? Harus Rp15004 Udah kenyang sih mas Mantap Mbak jadi most wanton ini Menunya ada berapa nih? Ada tiga Tiga? Kita ada tiga Ada wanton goreng Wanton kuah sama wanton kering Boleh dong mbak Wanton yang kering sama yang kuah Siap Oke Jadi satu porsinya berapa mbak? Rp15.000 Rp15.000 isi berapa? Isi 4 Ini mau bikin yang apa nih? Ini kuah dan kering Satu-satu aja dulu mbak Ini yang kering aja dulu Ini yang kuah dulu Oh yang kuah Jadi ini mau bikin yang kuah? Iya Oke Jadi kalau kuah di maafin? Jadi kalau kuah ini Ini kuahnya ya? Iya Ini dicemplungin apa gimana? Enggak Kuahnya tinggal ditaruh ke mangkuk aja Oh disiram aja gitu? Iya Maksudnya mau pake sawi? Boleh Ada sawi juga Jadi kalau kuah dikasih sayur ya? Iya Ini kuahnya kayaknya kaldu banget nih mbak Iya Kita pake ayam Kaldu ayam ya? Iya Ayamnya Jadi ini kuahnya gak pake bumbu apa lagi ya? Kita gak pake penyedap apa-apa sih Cuman ayam Garam Kaling kaldu jamur Kaldu jamur ya? Ini dari tadi kuahnya udah panas sih Udah panas ya? Nah Disiram ya mbak ya? Oke Kalau kebanyakan orang makan disini apa teke mbak? Seimbang sih mas Seimbang ya? Banyak juga yang dainin Kalau mulai malam biasanya banyak yang makan disini Pake tulangnya gak mas? Boleh Harga sama nih? Sama dong Kalau masih ada harga sama ya? Sama Jadi kalau kuah itu ditambahin cili oilnya dipisah gitu? Iya betul Dipisah Jadi kalau orang suka pedis boleh nambah nih cili oilnya? Boleh lah Bebas Ini cili oilnya ini bikin sendiri nih? Bikin sendiri Racikannya sendiri Pake bahan-bahan alami semua Alami ya? Ini mau bikin yang kering Yang kering Jadi kalau yang kering Cili oilnya langsung gitu ya? Iya langsung dimix ke wantonnya Oh langsung ke wantonnya Tambah lagi gak nih mas? Sudah mbak Siap Kita tambahin apalagi nih mbak? Udah kayak gini aja Daun bawang Daun bawang Mbak yang akan kerja apa punya usaha sendiri mbak? Yang akan punya usaha sendiri mbak Bedanya apa mbak? Perbandingan saya kemarin udah selama 6 tahun kerja Baru 2 bulan punya usaha saya nyesel Kenapa gak dari dulu? Kenapa tuh bedanya? Ya kita bisa atur wakunya sendiri Ini udah gitu capek Tapi hasilnya langsung keliatan Gak langsung bulanan ya? Iya Hasilnya langsung harian ya? Masya Allah Nah mbak ini yang dipegang apa nih mbak? Ini wanton kering versi frozennya Ini yang frozen isi berapa? Isi 8 piece sama dengan 2 porsi Isinya ada apa aja mbak? Ini udah balik ya Ada 8 wanton Terus Cili oil untuk 2 porsi Lengkap sama daun bawangnya Ini harganya berapa nih kalau boleh tahu nih? Rp30.000 perfect Rp30.000 kuat di freezer berapa? 2 minggu ya? Selama 2 minggu Jadi kalau orang mau pesen WA nya berapa mbak? Ada di 0857-9660-1375 Bisa di WA ya? Bisa di goshen juga? Bisa Kalau mau datang langsung Yang disini alamatnya dimana? Di Jembatan 7 Rawalumbu Di depan miksu Di depan miksu ya? Iya Jadi kalau jualan kayak gini gak takut terugi mbak? Alhamdulillah enggak mas Enggak ya? Pesan-pesan mbak kalau mau punya usaha tuh kayak gimana sih mbak? Kalau dari mbak sendiri? Kalau pesan-pesan kayaknya terlalu tinggi buat saya yang masih baru Yang penting saya juga masih belajar konsisten sih mas Kayaknya yang saya pelajarin Yang penting usaha itu konsisten dulu Jadi kalau mau rame mau enggak jualan aja terus ya